Mohon kepada siswa untuk bisa open camera Kita akan sekarang memulai ibadah kita pada pagi hari ini Mohon kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan Hanya untuk memuji, memuliakan, menyembah nama Tuhan kita, Yesus Kristus Mari kita mulai ibadah kita hari ini Mari kita maikkan kecil Bersama kita Bersama kita Kau lewati semua Perkenanganmu yang teguhkan hatiku Engkau yang berindah Memberi pertolongan Anugerahmu besar Melimba bagi Engkau ada bersama ku Engkau ada bersama ku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan Ku sendiri Terima kasih 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 selamat menikmati bersama kami melewati segala hal dalam kehidupan kami kami sepenuhnya menyadari tanpa perkenanan Tuhan tanpa penyertaan Tuhan kami tidak akan ada sampai hari ini kami sepenuhnya menyadari bahwa sampai hari ini kami masih boleh ada seperti yang kami ada bukan karena kekuatan kami bukan karena kepandayan kami bukan karena kesucian hidup kami tapi karena perkenanannya dan sampai pada hari ini kami masih disinginkan kami untuk bersama-sama berkumpul memiliki kerinduan hati yang sama untuk membucu dan membesarkan namam semua karena kebaikannya terakhirnya kau yang hadir di tengah-tengah kami memenuhi ruang hati kami tetapi mengubahkan hati kami mohon Tuhan sertaikan dalam ibadah hari ini dari awal sampai akhir bernama-Mu saja yang kami ternyata di dalam nama Tuhan Yesus Yesus ya sekali lagi shalom anak-anak puji nama Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini kita besok Senin juga mulai kembali untuk bisa PTM semua itu karena anugerah daripada Tuhan kita dibuat Tuhan menjadi seperti Raja Wali kita mau pujikan satu pujian ini menyatakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita aku ingin selalu mengada di hadiratmu aku ingin selalu melindungi dalam nanganku melindungi dalam nanganku di bawah keempat sayapmu kau bawa ku terbang tinggi melintasi langit biru pakaikan Raja Wali sekali lagi aku ingin selalu aku ingin selalu berada di hadiratmu aku ingin selalu melindungi dalam nanganku di bawah keempat sayapmu kau bawa ku terbang tinggi merintasi langit biru merintasi langit biru merintasi gunung tinggi 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 Kau bawa ku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali kemuliaan, hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya anak-anak, tidak saatnya kita akan mengeluarkan firman Tuhan. Mari kita suatkan hati kita, kita ambil sikap yang terbaik di depan Tuhan. Kita mau fokus mendengarkan suara Tuhan, kita mau memandang Tuhan saja. Jangan mirahkan firman kalian, fokus memandang Tuhan. Seperti kita belum mengerti, apa yang menjadi maksudnya isti hati Tuhan. Kita bersungguh-sungguh, menaikan hati kita, kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan uji, mengajar hati Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tuhan, aku sangka, ku temukan, satu kasih yang abadi. Kini ku datang, dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikamu. Mengajar hatimu, mengajar hatimu di dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengajar hatimu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tuhan, aku sangka, ku temukan, satu kasih yang abadi. Kini ku datang, dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikamu. Mengajar hatimu, mengajar hatimu di dalam hidupku. Tuhan, aku sangka, ku bawa hidupku. Mengajar hatimu di dalam hidupku. Mengajar hatimu di dalam hidupku. Tuhan, aku sangka, ku bawa hidupku. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh ada beribadah bersama-sama Tuhan melalui rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firmanmu Tuhan. Biarlah firmanmu boleh saling menguatkan, saling menegur kami Tuhan. Kami serahkan firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh kembali beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Immanuel. Boleh disiapkan alkitabnya masing-masing. Kita akan baca bersama-sama di dalam Daniel 3 ayat 19 sampai yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka meluaplah kegeraman Nebuchadnezzar, air mukanya berubah terhadap Sadra, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat tujuh kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari antara tentara, dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadra, Mesak, dan Abednego. Dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain. Dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebuchadnezzar. Lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja. Benar ya Raja, katanya. Tetapi ada empat orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebuchadnezzar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia Sadra, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadra, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Pada pagi hari ini, firman Tuhan bertemakan tentang Immanuel. Apa sih Immanuel itu? Immanuel itu berasal dari bahasa aslinya adalah Imanu, yaitu beserta kita, dengan kita. Dan kata L yang berarti Allah. Jadi Immanuel adalah Allah beserta dengan kita. Pada ibadah kita pagi hari ini adalah ibadah perdana kita di tahun 2022. Kita sudah memasuki tahun 2022 dan tidak terasa juga kita sudah hampir 2 tahun hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Dulu di awal-awal masih libur 2 minggu, kita pasti mengalami kekhawatiran, ketakutan, gelisah. Gimana ya nanti di tengah-tengah COVID-19, bisa enggak ya kita masih hidup, bisa enggak ya kita masih sehat. Tapi saat ini kita masih ada di tempat kita masing-masing, masih bisa beribadah bersama-sama. Semuanya Tuhan mampukan, semuanya Tuhan yang menyertai. Nah, hari ini kita akan belajar melalui kisah Sadrak Mesak dan Abednego ini tadi. Di mana tiga pemuda ini tetap dalam penyertaan Tuhan saat mereka diperhadapkan dengan dapur api. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, Allah bersama-sama dengan kita terdapat di dalam ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ketika ketiga pemuda ini tadi, Sadrak Mesak dan Abednego ini dilempar ke dapur api, Raja Nebukadnesar itu melihat sosok surgawi yang ada bersama-sama dengan mereka. Yang katanya Raja Nebukadnesar itu sosoknya itu seperti dewa. Nah, mereka ini bersama-sama berjalan-jalan dengan bebas. Padahal tadi kan Sadrak Mesak dan Abednego diikat. Tapi kok ini bisa berjalan-jalan dengan bebas? Bahkan mereka tidak terluka sedikitpun. Padahal tadi kan dapur apinya dipanaskan tujuh kali lebih panas. Orang-orang yang mengangkat mereka sudah langsung mati. Tetapi ketiga pemuda ini selalu bersama-sama dengan Tuhan. Allah selalu menyertai mereka. Mereka tidak takut mati. Mereka tetap hidup. Mereka tetap selamat karena Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Yang kedua, kita akan belajar tentang Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Ini terdapat di dalam Daniel 3 ayat yang ke-27. Di mana Tuhan selalu menyertai kita semua di dalam Sadrak Mesak dan Abednego ini tadi. Tuhan menyertai mereka ketika mereka di dalam kesusahan. Ketika bahaya, maut, merenggut nyawa mereka. Mereka tidak takut karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Di dalam ayat yang ke-27 ini bahkan dikatakan bahwa tubuh mereka pun tidak mempan oleh api. Rambut mereka tidak hangus. Jubah tidak berubah apa-apa. Bahkan tidak ada bau bakaran di dalam tubuh mereka. Kalau kita di perjalanan saja ketika ada orang bakar-bakar, kita lewat di dalamnya itu pasti sudah ada bau sangit di dalam tubuh kita. Kalau kita lewat di depan orang penjual sate, pasti sampai rumah baju kita sudah bau sate. Di dalam kisah ini tubuhnya Sadrak Mesak dan Abednego ini bahkan tidak ada bau bakaran. Di sini kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan kita khawatir. Jangan kita bimbang karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu bersama-sama dengan kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan memasuki semester baru, semester genap. Kita serahkan semester ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau mulai Senin kita sudah PTM, yuk sama-sama kita menyerahkan pertemuan tatap muka ini ke dalam tangan Tuhan. Tapi jangan lupa kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Supaya kita tidak tertular oleh orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita juga harus menyerahkan kegiatan kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan selalu menyertai Sadrak Mesa dan Abednego, Tuhan juga pasti akan selalu menyertai kita semua. Begitu firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan selalu menyertai kami. Kami boleh belajar Tuhan dari kisah Sadrak Mesa dan Abednego. Kalau kami boleh selalu percaya sama Tuhan, pasti Tuhan selalu menyertai kami. Kami mau selalu belajar untuk berserah dan percaya akan Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan selanjutnya acara ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita mau bersama-sama menutup ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaranmu. Kami memuji kebesaranmu. Kami memuji kebesaranmu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajak Tuhan Ajak Tuhan Ajak Tuhan Ajak Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Allah kami, kami mengucap syukur atas rangkaian ibadah yang boleh kami lalui pada pagi hari ini Kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami Tetapi berkat daripada Tuhan sendiri yang kami selalu rindu dan nantikan Hanya di dalam nama Tritunggal yang suci, Bapak Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa Amin Ibadah selesai, selamat mengikuti pelajaran selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Terima kasih 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 Terima kasih